Kitab Samuel yang kedua, pasal delapan. Daud memenangkan banyak perang. Kemudian hari, Daud mengalahkan orang Filistin. Daud menguasai daerah yang sangat luas sekitar Gad. Daud juga mengalahkan orang Muab. Pada saat itu ia memaksa mereka berbaring di atas tanah. Dengan seutas tali, mereka dipisahkan dalam deretan. Dua deretan manusia dibunuh, sedangkan deretan ketiga boleh tetap hidup. Dengan demikian, orang Muab menjadi hamba Daud dan mereka membayar upeti kepadanya. Daud pergi ke daerah dekat Efrat untuk membuat batu peringatan baginya. Di sana, ia mengalahkan Raja Zobah, Hadadezer, anak Rehob. Daud mengambil seribu kereta perang, tujuh ribu prajurit berkuda, dan dua puluh ribu prajurit yang berjalan kaki dari Hadadezer. Daud menyuruh untuk melumpuhkan semua kuda kereta perang, kecuali seratus ekor. Orang Aram dari Damsyik datang membantu Raja Hadadezer dari Zobah. Tetapi, Daud mengalahkan dua puluh dua ribu orang Aram. Kemudian, Daud menempatkan pasukannya di Damsyik, Aram. Orang Aram menjadi hamba Daud dan harus membayar upeti kepadanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Daud mengambil perisai-perisai emas milik para anak buah Hadadezer dan mengangkutnya ke Yerusalem. Daud juga mengambil banyak barang buatan tembaga dari Tebah dan Berutai, kota milik Hadadezer. Raja Tau dari Hamad mendengar berita bahwa Daud telah mengalahkan seluruh tentara Hadadezer. Hadadezer telah memerangi Tau pada masa lalu. Maka, Tau mengutus anaknya, Yoram, menghadap Raja Daud. Yoram menyampaikan salam dan selamat kepada Daud atas kemenangannya melawan Hadadezer. Yoram membawa pemberian yang terbuat dari perak, emas, dan tembaga. Daud menerimanya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dia mempersatukannya dengan barang-barang lainnya yang dirampas sebelumnya dan dipersembahkan kepadanya. Daud mengalahkan Aram, Moab, Amon, Filistin, dan Amalek. Ia juga mengalahkan Hadadezer, anak Rehob, Raja Zubah. Daud menjadi makin terkenal ketika dia pulang dari pertempuran setelah mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah garam. Daud menempatkan pasukan menduduki seluruh wilayah Edom sehingga semua orang Edom menjadi hambanya. Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud, kemana saja pun dia pergi. Pemerintahan Daud Daud memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruiah, menjadi komandan tentara. Yusafat, anak Ahilut, menjadi ahli sejarah. Zadok, anak Ahitub, dan Ahimelech, anak Abiyatar, menjadi imam. Seraya menjadi sekretaris negeri. Benaya, anak Yuyada, menjadi pengawas orang Kreti dan Fleti. Sedangkan anak-anak lelaki Daud menjadi imam. Selamat menikmati.